Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah o jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma solia'ala sayyidina muhammad Wa'ala'ali sayyidina muhammad Alhamdulillah jemaah kita ketemu lagi di Islam Itu indah Masya Allah tabarokallah Ketemu lagi sama guru-guru kita Yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah Dan pastinya kita akan belajar banyak pagi hari ini ya jemaah ya Kita akan belajar banyak mengenai Oh ini apalagi untuk kepala rumah tangga Oh gitu Bisa dibilangkan kepala rumah tangga adalah pemimpin Sebelumnya Kenapa Coba berdiri dong Kenapa Ustaz Coba kamera lihat Masya Allah Dari atas Wecing sama bajunya Oh iya dong Ini karena sebelum kesini komunikasi dulu sama istri Iya Komunikasi Cocok bajunya apa ya Apa segala macem Gitu Karena ada yang bilang juga Kebanyakan suami Tidak mau seperti itu Oh Padahal sebagai pemimpin kan butuh seseorang untuk adanya komunikasi Adanya masukan Adanya masukan Mengargai pendapat Mengargai pendapat Pertanyaannya memang kita bahas apa hari ini Kita akan bahas mengenai Please Dengerin masukan aku sayang Jadi gak cuma pengen mimpin aja Tapi kayak gak menerima masukan dari istri Caranya gimana pagi hari ini kita bahas Biar gak kayak gini nih Kayak tayangan ini Subhanallah Tayangan ini adalah Jadi akibat cek cok Suami Bunuh istri Coba kita lihat tayangan jamah Silahkan Aduh ya Allah Ini kenapa sih Apa karena gak ada komunikasi Atau gak saling sayang Atau Aduh kenapa sih Kalau gitu Ustaz Molana Langsung aja nih jamah Penasaran Jamah juga gak pengen hal seperti terjadi dalam hidupnya Jadi untuk apa nih alasan suami Harus saling komunikasi sama istri Saling mendengarkan satu sama lain Dan timingnya tuh kapan Dan untuk apa manfaatnya Ustaz Molana Mohon penjelasannya dong Ustaz Ya Allah Ijin bunda dan Ustaz Sam Dan semua guru-guru yang lagi nonton Islami Tindah Dan semua kepala rumah tangga dan istri yang lagi nonton Acara tayangan Islami Tindah hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Allahumma salli lai sayyidina muhammad Oleh lai sayyidina muhammad Allahumma barikna nafira jamah wa sahban Wa balikna ramadhan Ya Allah berkailah kami di bulan rajab dan sahban Dan sampaikanlah umur kami hingga masuk bulan suci ramadhan 9 rajab 1444 hijriah 51 hari lagi Kita akan bertemu dengan bulan suci ramadhan Semoga kita mendapatkan keberkaan Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Belajar dari sinilah Yang namanya rumah tangga Rumah yang penuh tangga Rumah yang ada tangganya Meskipun rumahnya tidak berlantai Ada tangganya Filosof ini menggambarkan bahwa rumah tangga itu pasti ada masalahnya Maka dibutuhkan yang namanya komunikasi Mohon maaf Salim menghargai Nah berbicara dari sini Gimana sih Kenapa Apa alasan suami istri itu Harus salim mendengarkan antara satu sama yang lainnya Dan al-alapa saja Serta batasannya Dalam al suami istri Mendengarkan masukan pasangan Yang pertama yang harus kita camkan Ada hak dan kewajiban Bagaimana seseorang suami mendapatkan haknya Tapi ingat Jangan menuntut hak Tapi tunaikan kewajiban Kewajiban seorang suami merapkai Kemudian melindungi Kemudian mendidik istri Dari sinilah kita bisa belajar Komunikasi itu penting Bagaimana mendidik Kalau dia tidak tahu Apa kebutuhannya Gimana masalahnya Maka butuh mendengarkan Mendengarkan untuk memenuhi haknya pasangan Untuk memenuhi kewajibannya Maka dalam al inilah Komunikasi itu sangat penting Sekali lagi Komunikasi itu penting Karena berkaitan tentang hak dan kewajiban Kemudian Adanya bentuk kemuliaan Sosok orang akan jadi bisa mulia Jika lo sosok orang itu Mohon maaf Memuliakan pasangannya Ingat Ingat Pasangan dalam al ini Istri Wahai suami Adalah partner Tulang rusuk Bukan tulang kepala Bukan tulang kaki Bukan tulang punggung Tapi tulang rusuk Artinya jadi pasangan Jadi pendamping Jadi partner Dari sinilah bentuk Pentingnya Seorang suami Maupun istri Untuk saling mendengarkan Apalagi seorang suami Mendengarkan masukan Dari seorang istri Wahai istri Dengarkan Bentuk kemuliaan Laki-laki itu pemimpin Pengayum Pelindung Dari sini Bagaimana bisa dilindungi Kalau kamu sendiri Tidak mau mendengarkan Masukan Dari pasanganmu Dalam al ini suami Mohon maaf Mohon maaf Batasannya Sesuai fitranya Sesuai kodratnya Bagaimana sosok suami Memimpin istri Sebaiknya Banyak-banyak Bersabar Sekali lagi Banyak-banyak Bersabar Sebaliknya Sosok istri Wajar Untuk taat kepada suami Karena yang bertanggung jawab Atas diri sosok wanita Dalam al ini Istri Adalah Suami Masya Allah Masa sesama partner hidup Gak mau saling mendengarkan Ya harus Memiliki masukan Suami itu Adalah supirnya Maka istri Adalah keneknya Keneknya Saling bekerja sama Dengan baik Masya Allah Terima kasih Sosok Olana Untuk penjelasannya Sekarang kita tidak pakai kenek Berarti berdua adalah Apalagi Co-pilot GPS-nya adalah Navigator Navigator-nya Kiri-kiri Kanak-kanak-kanak Masya Allah Jadi kalau mendengarkan istri Itu bisa menunaikan Haknya istri Kalau istri mendengarkan suami Ada kemuliaan juga Seperti yang Sosok Olana bilang Masya Allah Tapi gimana ya Cara menyampaikan Masukan ke pasangan ya Biar Dia tuh gak tersinggung Gak sakit hati Kan pasti harus ada caranya Gak cuma sekedar Ngasih-masukan Terus mendengarkan gitu Itu harus gimana ya Ustaz Siam ya Baik Jemaah Islam itu indah Yang diberiakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jikalau berbicara tentang Da'wah Jikalau berbicara tentang Komunikasi Di dalam Al-Quran Maka kalau ditanyakan Bagaimana cara Memberi masukan Agar pasangan Ataupun orang lain ini Tidak merasa tersinggung Ataupun sakit hati Ingat Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah orang yang sangat peka Membaca perasaan orang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak pernah sama sekali Menyinggung perasaan orang lain Karena beliau sangat peka Membaca perasaan orang lain Maka yang mesti dimiliki oleh Seorang pasangan Mohon maaf Tanpa bermaksud Mengguruh ataupun mengajari Menjadilah orang yang Lebih peka Dibandingkan orang lain Dalam hal membaca Perasaan pasanganmu Karena engkau lah Yang hidup bersamanya Karena engkau lah Yang tidur bersamanya Engkau lah Yang senantiasa makan bersamanya Engkau adalah orang Yang serumah dengannya Maka insya Allah Hari-hari dilewati Salah satu yang dipelajari Bagaimana agar menjadi Orang yang peka Dengan perasaan orang lain Masalahnya Ada orang yang sudah peka Dengan perasaan orang lain Tapi tetap saja Subhanallah Dia tahu Kalau dia berlaku begini Istrinya akan tersinggung Dia tahu Kalau dia berlaku begini Suaminya akan tersinggung Tapi tetap saja dilakukan Subhanallah Maka kalau seperti ini Udah gak bisa dicariin lagi caranya Kenapa? Karena dia udah tahu sebenarnya Kalau suamiku lagi lapar tuh Bawaannya Tengsin aja gitu Dia gak bisa Kalau lagi lapar Dia gak bisa diajak ngobrol Tapi tetap aja Dicariin momen Dimana suaminya lagi lapar Disitu dia kasih masukan Subhanallah Maka menjadilah orang yang sangat peka Terhadap perasaan orang lain Utamanya pasangan Itu yang pertama Yang kedua Cara berkomunikasinya Dalam Al-Quran Ada beberapa cara komunikasi Kita ambil satu saja Bagaimana dalam Al-Quran disebutkan Ucapkan dengan sangat hati-hati Dan sangat lembut Kalau komunikasi antara bawahan Kepada atasan Istri kepada suaminya Subhanallah Anggap dia adalah seorang pemimpin Ketika dia adalah seorang pemimpin Takutlah untuk mengutarakan sesuatu Yang bisa menyakiti Ataupun menyinggung perasaannya Seperti Nabi Musa kepada Fir'aun Kalau dilihat dari segi derajat Jauh lebih tinggi derajatnya Nabi Musa Alayhi Salam Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi tetap saja Allah ngajarin Nabi Musa Untuk berlaku lemah lembut Atau berkata Daripada yang sangat halus Di hadapan Fir'aun Supaya apa Ya terdekar Kalau dikerasin nih orang Makin jadi Nah itu pun belum berhasil juga Nabi Musanya Maka Subhanallah Menjadilah orang yang Pekah perasaannya Pekah terhadap perasaan orang lain Dan juga Tahu kondisi situasi Sehingga berkata yang lembut Wallahu ta'ala Lihat kondisi situasinya Terus ngomongnya baru Lemah lembut Iya dong Ini mau lemah lembut apapun Kalau gak lihat situasi Juga tetap aja Gak bisa Mengetal juga Terima kasih Ustaz Siap Untuk jelasannya Udah ada yang peka Udah ada yang melihat situasi Oh ini kayaknya Waktunya untuk ngomong gitu Ngomongnya Oh lemah lembut banget gitu Akhirnya pasangan ngerti gitu bunda Ketika pasangan ngerti Eh pas dia udah ngerti Gak dipake juga Masukan dari kita Kok bisa? Ya gak tau Terus kita harus bagaimana lagi Apakah tersinggung atau Gimana cara menjelaskannya lagi Baik Bismillahirrahmanirrahim Mohli izin Ustaz Maulana Ustaz Syam Dan Kak Soni Terima kasih pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'at Yeay Oh jama'at Yeay Alhamdulillah Alhamdulillah Yurrabil alamin Salatan wassalaman Ala rasulillah Muhammad ibn abadillah Wa ala alihi wa sohbihi Wa mawala amma ba'du Subhanallah pagi yang cerah Hari ini kita mendapatkan ilmu baru Tapi sebetulnya bukan baru kita pelajari Ini adalah teori dan prakteknya Sehari-hari kita Selalu kita lakukan Ada yang seperti tadi Ustaz Maulana sampaikan Ada yang seperti tadi Ustaz Syam sampaikan Nah bagaimana kalau sudah disampaikan Dengan berkali-kali Tetapi tidak mau mengikuti sarannya Misalkan nih seorang suami Ditawarkan makan Sama istrinya Nanti bilang terserah aja Lah kok terserah saja Ada apa dengan kata-kata terserah Udah disampaikan Pah bagusnya seperti ini Pah bagus seperti ini Atau Mama bagusnya Kalau berjalan ke masjid Ini nih Kalau ada pengajian ini Pakaiannya Misalkan hal kecil Dikasih contoh Iya-iya di depannya Tetapi tidak dilakukan Kesel apa tidak Kesel apa tidak Nah jangan kesel-kesel Dalam rumah tangga Terkadang kita suka Ada intrik-intrik Ada masalah-masalah kecil Tapi kalau bisa Jangan diperbesar Kita lihat dulu Apa sih latar belakangnya Sehingga kalau kita berbicara Di depan seperti Iya-iya Tapi tidak dilakukan Kita kan suka ingin Kalau kita menyampaikan Kita mengajak Kita memberikan saran Kemudian dihargainya apa Dilakukan Tapi ini enggak Nah sebagai istri Satu kuncinya Sabar Kenapa harus sabar Karena memang suami kita itu adalah Orang yang sudah Allah berikan Untuk kita Jimat Iya Apa itu jimat Kekasih yang Betul-betul Allah Sudah berikan untuk kita Pasangan yang Mudah-mudahan yang terbaik Maka ketika Allah Menyatukan dalam Ijab Qabul Kita menerima dengan Segala kekurangannya Segala kelebihannya Hal-hal seperti itu Jangan diperbesar Kita lihat barangkali Ketika kita berbicara Sedang capek Atau Kitanya terlalu banyak bicara Biasanya Kalau misalkan Laki-laki itu kan Bicaranya sedikit Tetapi kan Logikanya yang berjalan Kalau perempuan itu kan Biasanya Kalau belum puas Ayo aja Terus Dicari kesempatan Dimana ada waktu Duduk Berbicara Pak jadi begini Pak bagusnya begini Begitu Lagi Lagi mau santai Pak jadi Kadang-kadang Pembahasan yang selalu Diulang-ulang Juga bikin pusing Makanya bagaimana Kita memberikan saran Kalau itu lagi Itu lagi Kata papanya Iya mah Untuk apa Supaya mamah Tidak tersinggung Di depan Iya ayah aja Padahal Sebagai istri juga Kita harus introspeksi Kenapa Bisa jadi Saran kita Ajakan kita Itu diulang-ulang Bikin pusing Makanya kita Harus lihat Situasi dulu Sedang apa nih Suami kita Apa sedang enjoy Atau sedang Apa cemberut Nah kan yang tahu Karakter suami kan kita Makanya Kita sebagai istri Harus betul-betul Lihat situasi Dan kondisi Berikutnya juga Bisa jadi Karena terlalu menekan Akhirnya Timbul Ya udahlah Walaupun Tidak mau melakukan Tetapi bilang Iya aja Kenapa Sering tertekan Bisa jadi Karena status Ketika menikah Punten ya Misalkan Istrinya itu Punten orang berada Atau suaminya Yang sederhana Maka disitu Kadang-kadang Iya Iya Padahal terkontrak Dengan hati dan nurani Itulah kita harus lihat Latar belakang yang menjadikan Seperti itu apa Jangan kitanya kesel Kesel Tidak ada manfaatnya Sabar Begitu Kak Sonia Aku pengen sabar sih Cuma ada Ada sesuatu yang aku Aduh Makasih tapi sebelumnya Untuk menjelaskannya Bunda ya Sama-sama Ini kok kaget banget Melihat ini nih Astagfirullah Ini gimana ya Lihat Lihat Tuh Ini Tuh Tuh Coba kita lihat Kenapa sih Kenapa sih Benda Terti Aku juga bingung tuh Astagfirullah Apa itu Ya Allah Mudah-mudah cuara Ya Allah Ya Allah Setelah yang satu ini Kita lanjutkan setelah yang satu ini Apa yang kita lihat Apa yang kita baca Subhanallah Tetap disamitu indah Jamaah Alhamdulillah Berarti Sampai jumpa